Makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah kota Tanggerang sudah masuk tahap 3. Yang menjadi titik lokasi kali ini adalah SDN Belendung, Kecamatan Benda, Rabu 2 Oktober 2024. Penjabat wali kota Tanggerang, Dr. Nurdin, turut hadir dalam pelaksanaan. Ia menjelaskan MBG yang sudah masuk tahap 3 ini berjalan dengan baik, meski dalam pelaksanaannya masih terus melakukan evaluasi. Di program ini juga kita melihat ada perkembangan ekonomi, dampak ekonomi bagi para penyedia. Karena tentu para penyedia dengan berbagai karyawannya ini juga bisa menjadi stimulus ekonomi. Dan bagi para orang tua tentu ini berusaha menjadikan model pemberian makanan bagi anak-anak yang memiliki standar. Nurdin menambahkan selain penyedia, ia juga terus melakukan evaluasi untuk pihak sekolah melalui para tim pengawas sekolah. Evaluasi baik dari segi kebersihan lingkungan sekolah, kesehatan para siswanya, serta makanan yang disediakan dari pihak sekolah. Di singkat sekolah juga kita melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki, melibatkan tim pengawas agar proses pengadaan untuk masing-masing sekolah menjadi semakin baik. Nah kemudian pelaksanaan di kelas-kelas juga kita tolong semakin baik mulai dari kegiatan cuci tangan, kemudian doa. Juga yang tidak kalah penting adalah bekas-bekas daripada susu, kemudian juga wadah dan sebagainya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang Jamaludin mengatakan, pelaksanaan MBG sudah masuk tahap 3 dengan total 50 ribu siswa sudah menerima manfaat program MBG dari target 70 ribu siswa. Ia optimis uji coba MBG di Kota Tanggerang ini akan rampung di bulan November nanti. Selan November selesai, saya akan mengundang semua stakeholder yang ada, yaitu terkait dengan dari sekarang kebetulan Dewan Gizi yang sudah terbentuk, saya akan undang beliau, terus juga dari Dewan Ketahanan Nasional, tim lima yang kemarin sudah sama-sama di Kota Tanggerang. Dan semua stakeholder yang ada kita akan undang terkait dengan baik itu evaluasi, karena memang rencananya di bulan Januari ini akan dilaksanakan makan bergiji gratis, yang bukan uji coba lagi mulai Januari, karena sudah dianggarkan di APBN seperti itu. Dia menambahkan pada tahap 3, ini ada beberapa temuan dari tingkat makanan yang kurang dari segitakaran, nantinya disdik akan berkoordinasi dengan penyedia dan melakukan evaluasi. Temuan-temuan ini yang banyak sebetulnya, kebanyakan terkait dengan pengadaan ini ya, pengadaan makan bergiji gratisnya di antaranya menu ya, misalnya tadi seperti tadi saya lihat, misalnya harusnya kan apa namanya, ayam pilet ya misalnya, kan harusnya ada kecap atau bumbunya yang kurang, paling saya mengarahkan kaitan kekurangan-kekurangan seperti itu, terus lagi dari takaran ya, kita misalnya katakan nasi itu minimal 100 gram buat anak SD, dan SMP-nya 100 gram, ternyata kita lihat kurang, dan itu kita evaluasi. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Belendung Siti Yeti menjelaskan, MBG yang dilaksanakan di sekolahnya berjumlah 291 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai 6. Untuk pembagian, kebetulan kan kita sedang KTS ya, karena kegiatan KTS, jadi serentak dari kelas 1 sampai kelas 6, pembagian tahap pertama susu di jam 10, kemudian 2 jam berikutnya sekitar jam 12, dan makan. Zidane Febriansyah, Mohd Imas Kairoh, Tanggeral TV